Intro Reza Afriandi, warga Kabupaten Deli Serdang yang usianya belum genap 20 tahun ini, terpaksa ditembak polisi di bagian kakinya karena melawan saat akan ditangkap petugas. Reza Afriandi merupakan pelaku pencurian mobil yang telah beraksi di banyak tempat di kota Medan Sumatera Utara. Selain melakukan pencurian mobil, pelaku juga tercatat merupakan pelaku pencurian 4 sepeda motor yang diparkirkan korbannya tanpa kunci pengaman tambahan. Setiap melakukan aksi kejahatannya, pelaku biasanya dibantu 5 pelaku lainnya yang 3 diantaranya telah ditangkap dan 2 lagi masih dalam buron. Dalam aksinya, para pelaku biasanya hanya menggunakan 3 kunci untuk melakukan pencurian mobil dan motor. Menurut keterangan Kapolsek Sunggal, Komisaris Polisi Wira Prayatna saat memberikan keterangan resmi Kamis sore, pihaknya masih akan terus melakukan pengejaran terhadap 2 pelaku yang masih buron. Termasuk pelaku yang berperan sebagai penada hasil kejahatan dari pelaku. Hasil penyelidikan, untuk mobil ada 1 unit, untuk motor ada 4 unit. Namun ini masih kita lakukan pengembangan dan penyelidikan lainnya, karena informasi dari lapangan yang bersangkutan juga ada terlibat di jalan. Nah, pada saat kita melakukan penanggapan, pada saat pengembangan, persangka berupaya untuk melakukan tugas, sehingga kita melakukan tindakan tugas terukur sesuai SOP, dan kita melumpukan yang bersangkutan dan berhati-hati panas di bagian kaki dan kiri. Polsek Sunggal juga masih berkoordinasi dengan polsek lainnya, mengingat adanya informasi yang menyebutkan jika korban kejahatan pelaku lebih banyak dari yang diakui pelaku saat ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku saat ini terancam akan dipenjara selama lebih dari 1 tahun, karena dijerat dengan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencurian. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!